Saudara, karena sopir yang masih dibawa umur tak bisa menguasai kedaraannya, sebuah minibus di Situbondo, Jawa Timur tercebur ke sungai. Petugas harus menggunakan alat berat untuk mengevakuasi mobil. Menurut warga yang melihat insiden, sesaat sebelum terjun bebas ke sungai, minibus sempat menabrak beton pembatas dan langsung tercebur. Diduga kecelakaan tunggal ini terjadi karena sopir yang masih dibawa umur tidak dapat menguasai kendaraannya. Meski tak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun korban yang merupakan sopir minibus mengaku trauma. Mobil minibus rusak lecet pada bagian bodi, kecelakaan tunggal ini ditangani setelan tas Polres Situbondo. Di Serang, Banten, demi menghindari tabrakan dengan sebuah minibus, seorang pengendara sepeda motor beserta penumpangnya terjun ke sungai. Menurut saksi, pengendara Pasutri ini hendak pulang kerja ke rumahnya di wilayah Carenang, Kabupaten Serang. Naas di perjalanan motor yang dikendarainya hilang kendali karena diduga remblong. Beruntung mereka selamat dalam kejadian ini dan hanya mengalami syok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.